Nikke Widiawati atau dikenal sebagai Dirut Pertamina tersebut gembira lihat putranya Muhammad Rafi Febriansyah sedekat nadi dengan Fuji Utami, Nikke Widiawati ibu Muhammad Rafi Febriansyah berkeinginan Fuji dijodohkan dengan putranya itu, tak hayal kini Fuji semakin nempel dengan Rafi dari unggahan saat berfoto bareng tersebut. Selain itu Fujianti Utami baru saja berkunjung ke Thailand. Dalam foto yang dibagikan, Fuji terlihat berangkat bersama sang kakak, Fadli Faisal. Tidak hanya berdua, Fuji tampaknya bersama dengan teman-temannya serta Rafi Febriansyah yang belakangan disebut-sebut sebagai kekasih barunya. Salah satu foto yang beredar memperlihatkan Fuji duduk berdampingan dengan Rafi di pesawat. Ada pula saat Rafi membantu Fuji untuk membawa tas warna silver miliknya. Keduanya kompak menggunakan pakaian kasual. Rafi mengenakan jaket dari brand ternama Adidas dipadukan dengan celana jeans berwarna biru muda. Di sisi lain, Fuji terlihat cantik dengan tangtop berwarna abu-abu dipadukan dengan cardigan berwarna hitam. Untuk bagian bawah Fuji mengenakan jeans berwarna abu-abu. Seperti biasa Fuji memilih untuk menguraikan rambutnya serta menyematkan kacamata di kepalanya. Sontak saja netizen langsung dibuat heboh. Tas sampai dibawain, langgeng ya utiho Rafi, harap netizen dikutip dari tentang Fujian pada Senin, 1 April 2024, tasnya dibawain Rafi, timpal yang lain. Sumpah Fuji sama si Rafi jadi kocak gak kayak dulu, kata lainnya lagi. Seperti yang kita ketahui netizen langsung membanjiri lapak komentar akun TikTok Stoberi yang memperlihatkan foto Fuji dan Rafi sedang makan malam bersama. Tipe-tipe gue nih gemoi begini, hebat Fuji, komentar netizen. Kayaknya Fuji suka yang berewok gemoi ya, beber netizen. Cuan-cuan-cuan, kata netizen. Uangnya juga gemoi ini mah, cuit netizen. Karir Fuji di dunia hiburan kini tengah melejit, hingga bisa membeli sejumlah aset dengan harga miliaran. Pencapaian Fuji ini tentunya membuat orang tuanya, Faisal dan Dewi Zuryati merasa bangga. Yang terbaru, Fuji baru saja membeli mobil mewah yang harganya capai Rp 2,7 miliar. Faisal merasa bersyukur melihat pencapaian Fuji di usia yang baru menginjak 21 tahun. Tentu kami sebagai keluarga tentu merasa senang dan bangga atas yang mereka capai, kata Faisal, dilansir dari Youtube TransTV Official, Selasa, 19 Maret 2024. Namun, Faisal tetap mengingatkan Fuji untuk bisa meluangkan waktu meneruskan kuliahnya. Ia berharap putri bungsunya itu bisa mewujudkan keinginannya dalam waktu dekat. Saya tekankan adalah soal pendidikan. Saya selalu tekankan kalau ada waktu, lanjutkan pendidikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa melanjutkan pendidikan lagi, pesan Faisal. Dikatakan Faisal, anaknya telah ada niatan untuk kembali melanjutkan kuliahnya. Karir Fuji di dunia hiburan kini, tengah melejit, hingga bisa membeli sejumlah aset dengan harga miliaran. Pencapaian Fuji ini tentunya membuat orang tuanya, Faisal dan Dewi Zuryati merasa bangga. Yang terbaru, Fuji baru saja membeli mobil mewah yang harganya capai Rp 2,7 miliar. Faisal merasa bersyukur melihat pencapaian Fuji di usia yang baru menginjak 21 tahun. Tentu kami sebagai keluarga tentu merasa senang dan bangga atas yang merasa senang.